Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Sekarang kita sudah masuk di lesson 9 untuk kursus keempat mengenai limit dan turunan fungsi. Di lesson yang 9 ini kita akan belajar latihan soal dan saya juga sertakan dengan pembahasannya, part yang kedua. Oke, sebelum mulai mengerjakan, seperti biasa saya punya instruksi pengerjaan, yaitu untuk kamu yang mau memahami konsep, silahkan pause sebentar video ini untuk tiap soal yang saya berikan, lalu kamu bisa mencoba untuk mengerjakan masing-masing soal tersebut sendiri terlebih dahulu. Nah, untuk memeriksa apakah pemahaman kamu sudah baik atau belum, kamu bisa samakan jawaban kamu dengan hasil pembahasan yang saya berikan di setiap soalnya. Nah, beri nilai sempurna kalau kamu bisa mengerjakan masing-masing soal dengan langkah pengerjaan dan jawaban akhir yang tepat. Soal-soal yang saya berikan adalah contoh soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat mengerjakan ya! Soal yang pertama adalah ujian masuk UGM tahun 2010 kode 452. Nilai limit X mendekati X per 4 dari sin P per 4 dikurang X dikali dengan tangan dalam kurung X tambah P per 4 adalah sebagai berikut. Ini adalah pilihan jawabannya. Oke, sekarang kita mulai kerjakan. Nah, limit X mendekati P per 4 untuk masing-masing ini. Ya, kemudian kita lihat bentuknya. Ubah bentuknya, maksud saya ini kan X dikurang P per 4 untuk menyamakan bentuknya seperti ini. Jadi, yang limitnya ini juga kita pindahkan ruasnya sehingga X dikurang P per 4 mendekati 0. Menjadi limit X dikurang P per 4 mendekati 0 untuk fungsi sin P per 4 dikurang X dikali dengan tangan X min P per 4 ditambah P per 2. Nah, kenapa harus ditambah P per 2? Karena ini bentuknya adalah X ditambah P per 4 gitu ya. Nah, kita misalkan si X dikurang P per 4-nya adalah B. Maka, limit B mendekati 0 untuk sinus B dikali dengan tangan B ditambah P per 2 adalah ingat sifat sudut relasi seperti ini. Yaitu tangan X ditambah P per 2 itu sama dengan minus kotangan X. Maka, bentuknya kita ubah menjadi seperti ini, yaitu limit B mendekati 0 sin B dikali dengan negatif kotangan B. Nah, ingat lagi sifat bahwa sin negatif B itu sama dengan minus sin B. Nah, berarti yang ini itu bisa kita ubah menjadi seperti ini bentuknya ya. Lalu, ingat bahwa si kotangan X itu adalah sama dengan 1 pertangan X. Dari sini kita ubah. Nah, perubahan ini berarti kan sin dan tangan itu bisa kita langsung bagi berdasarkan koefisiennya aja. Maka, negatif 1 dibagi dengan negatif 1 dan hasilnya adalah 1. Maka, soal ini menghasilkan nilainya 1, yaitu B. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 merupakan soal SBM PTN tahun 2014 kode 584. Limit X mendekati A untuk fungsi ini sama dengan 4 dan limit X mendekati A untuk fungsi ini sama dengan negatif 3. Maka, limit X mendekati A untuk fungsi G adalah fx dikali gx maksudnya adalah... Nah, kita punya 2 bentuk. Yang pertama adalah ini. Limit X mendekati A untuk fungsi fx ditambah dengan 1 per gx sama dengan 4. Lalu, bentuk yang kedua adalah seperti ini. Yang ditanya adalah ini dia. Maka, gunakan 2 fungsi ini untuk menentukan nilai fx dan gx dengan metode eliminasi. Nah, kita bentuk eliminasi. Kita bentuk seperti ini. Ya. Kita hilangkan yang paling susah dulu, yaitu 1 per gx. Karena bentuknya pecahan, kita anggap lebih sulit dibandingkan yang bentuknya biasa. Kita hilangkan yang itu. Maka, untuk menghilangkan, kita tambah dia. Tambah berarti menjadi 2 fx sama dengan 1. Ya. fx-nya sama dengan setengah. Lalu, kita masukkan si fx sama dengan setengah ke fungsi manapun. Boleh yang ini, boleh yang ini. Saya coba untuk fungsi yang pertama ya. Kita bentuk yang pertama. fx tambah 1 per gx sama dengan 4. Lalu, fx-nya kan setengah. Maka, 1 per gx-nya adalah 7 per 2. Dan gx-nya berarti adalah 2 per 7. Yang ditanya adalah, limit x mendekati A untuk fx dikali dengan gx. Maka, fx-nya udah diketahui, gx-nya juga udah kita dapatkan. Kita bisa langsung hitung limit x mendekati A. Yaitu setengah kali 2 per 7. Atau 2 per 14. Ya. Jawabannya adalah yang B. Kita masuk ke soal nomor 3. Yaitu merupakan soal SBM PTN tahun 2015 dengan kode 502. Limit x mendekati 1 untuk fungsi ini adalah... Nah, gunakan aturan lopital aja supaya kalian tidak susah-susah harus menghitung perkalian sekawannya. Caranya gimana? Kita punya dua ini. Kita pisahkan masing-masing yang bentuknya. Jadi, mana yang ini kita jadikan dua ruas gitu ya. Dua komponen. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah ini. Nah, yang pertama ini bisa kita cari dengan menggunakan dalel lopital. Yaitu seperti ini. Kita cari masing-masing turunan untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, kita cari bentuknya. Sedangkan yang bentuknya ini kita biarkan tetap. Lalu, setelah kita hitung turunan untuk masing-masingnya, dengan yang komponen keduanya tetap, kita dapatkan seperti ini. Ya. Lalu, setelah itu kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 1 ke persamaan akhir ini, yang setelah kita dapatkan dengan menggunakan dalel lopital. Yaitu, kita ganti X-nya sama dengan 1, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah setengah. Jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang adalah soal nomor 4. Diketahui Fx sama dengan 2x dikurang 1 dibagi dengan X dikurang 1. Hitunglah nilai F aksen 2. Artinya, kita harus menghitung nilai turunan fungsi ini dulu, diturunkan 1 kali, kemudian kita ganti nilai X-nya dengan angka 2. Nah, gampang kan? Kita cari ya. Kita gunakan Fx sama dengan U per V. Ini adalah pembagian turunan untuk bentuk pecahan. Atasnya adalah U, bawahnya adalah V. Gitu ya. Nah, lalu dengan menggunakan persamaan seperti ini, kita bisa hitung F aksen-nya terlebih dahulu. Yaitu U-nya adalah 2x dikurang 1. U aksen-nya berarti 2. U aksen itu adalah turunan dari U. Kemudian V-nya adalah X-1. Dan V aksen-nya adalah 1. Nah, turunan pertamanya adalah dengan menggunakan persamaan ini. Kita tinggal substitusi saja, karena kita sudah tahu nilainya berapa. Dan diperoleh seperti ini. Nah, untuk mencari yang ditanyakan, kita tinggal substitusikan X-nya sama dengan 2 ke persamaan ini. Dan diperolehlah hasilnya adalah negatif 1. Jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih. See you on the next lesson ya. Oh iya, untuk kalian yang kira-kira masih belum paham, kalian bisa kunjungi halaman saya di sini. Dan kalian bisa tinggalkan pesan di sana kalau kalian mau tahu atau mau diskusi lebih lanjut mengenai materi yang sudah saya jelaskan di masing-masing video belajar. Atau kalau kalian mau belajar matematika di materi yang lain yang belum ada video belajarnya yang saya buat, juga akan saya bantu. I'll be very happy to help you. Ya, terima kasih. See you on the next lesson ya.